Pesta ini hanya untuk para vampir. Mau mencicipinya? Baiklah. Wow, aku ingin mencobanya. Terima kasih ya. Bisakah aku jadi vampir juga? Tidak bisa. Hei, gigit aku. Penggemar yang sangat gila. Baiklah. Aku jadi kutub buku. Oh, Dracula, beri aku kekuatan. Hei, Ashley. Mulai sekarang, jangan menggigit orang kembarangan lagi ya. Terima kasih. Pergilah, kutub buku. Kamu sudah mengacaukan aura vampirku. Apakah kamu juga ditolak? Lihat yang aku punya. Bagaimana cara jadi vampir? Ada panduan langkah demi langkah. Taring, pakaian, gigitan, jubah. Aku akan belajar. Kali aku bergabung? Aku juga ingin menjadi vampir. Baiklah. Wow, jadi ini kamar vampirmu? Keren. Ini adalah fengtastik. Ini benar-benar vampir. Aku menyukainya. Terima kasih. Ini adalah sarang vampirku. Ayo mulai formasi vampir kita. Pertama-tama, ayo kita sedot jerawat ini. Oh-oh. Aku tidak perlu persiapan. Aku akan merias sendiri. Wow, ini berhasil. Vampir tidak mempunyai jerawat. Kulitku benar-benar halus. Sekarang pakai busa pembersih. Ini menakjubkan. Vampir tidak mempunyai keriput. Kulitku sangat bersinar. Riasanku bagaimana, Kim? Astaga, ada apa? Riasanmu. Bersihkan ini. Ayo kita ikuti petunjuk dalam buku teks. Dan mulai dengan taringnya. Oke. Kita perlu ahlinya. Wow, dokter gigi ini punya banyak pasien VIP. Mr. Beast dan bahkan Elon Musk. Hei, teman-teman. Apa menurut kalian Elon Musk benar-benar vampir? Beritahu pendapat kalian di komentar. Oh tidak. Ini terlalu menyeramkan. Apa itu ruang penyiksaan? Ini hari terburuk dalam hidupku. Aku tidak mau masuk ke sana. Tenang saja. Aku akan masuk duluan. Jangan. Pasti itu sakit. Jangan masuk, Kim. Sudah beres. Bagaimana dengan taring baruku? Kamu berikutnya. Jangan takut. Tidak. Tunggu. Lihat. Aku sudah punya taring. Ini tumbuh secara alami. Kapan? Baiklah, kita bisa pergi. Apa yang kamu punya? Dimana taringmu? Josie, kamu menipuku ya? Teman-teman, ayo kita bantu Josie. Sukai video ini dan taring Josie akan tumbuh. Taringku tumbuh. Kamu lihat ini? Kita berdua seperti vampir sungguhan. Taring? Sudah. Selanjutnya, pakaian. Pakaian kita ini tidak mencerminkan kalau kita ini vampir. Lihat yang aku punya. Merah atau garis-garis? Kamu bukan neneknya Dracula. Apa ini? Celenganmu ini penuh dengan berbagai kemungkinan? Celengan ini untuk kuliah. Oke. Gigi baru, ku. Aku harus memecahkan ini. Celengan ini sangat abadi seperti vampir. Tengkorak ini punya tulang baja. Berikan padaku. Mukanya seperti ini. Oh, iya. Oke. Surga belanja. Aku suka gaya baruku. Wow. Sekarang aku. Maaf ya. Hanya ini yang tersisa. Apa? Hanya pin? Kamu nggak suka ya? Kalau begitu pakai tabunganmu sendiri. Aku juga mau ganti baju. Wow. Itu lebih baik. Oke. Kita sudah beres dengan pakaian. Selanjutnya, gigitan vampir. Ayo coba peruntungan kita di club. Aku punya ide yang bagus. Jus tomat sebagai pengganti darah. Peganglah infusnya. Ayo kita menipu kepala vampir. Selesai. Perhatikan ini ya. Hai. Sepertinya kamu haus. Aku punya darah segar untukmu. Kamu benar-benar baik. Wah, dia tertipu. Selamat menikmati. Ini darah vegetarian. Apa ini? Gigit saja lah herku. Tidak. Tidak. Aku tidak akan tertipu. Pergi sana. Dan bawa racun ini bersamamu. Kenapa dia tidak menyukainya? Kim? Kamu mau melihat trik sulap? Kenapa kamu melakukannya? Ini hanya untuk transformasi kita. Ini seperti jubah vampir. Oh iya. Josie, kamu sangat jenius. Aku juga butuh jubah. Oke. Kamu boleh pakai juga. Jubahku sangat keren. Sekarang kita terlihat seperti vampir. Jubah sudah. Selanjutnya adalah lensa kontak. Baiklah, Kim. Tidak usah takut. Sekarang ayo tempelkan potongan plastik ini langsung ke bola mata. Walah. Aku siap untuk beraksi. Boleh aku minta itu? Tidak. Aku ada yang lebih baik untukmu. Ini kacamata dengan lensa merah. Wow. Aku benar-benar sudah berubah. Kamu suka? Ayo periksa daftarnya. Siapa yang memesan pizza? Oh. Apa ini untukku? Terima kasih. Gigit aku. Aku benar-benar lezat. Apa? Tidak. Kamu lagi? Pergi sana. Bagaimana kita bisa dapat gigitan vampir? Oh. Aku ada ide. Kita bisa menggambarnya. Wow. Lihat ini. Kamu temukan vampir dan tidak memberitahu aku pakai speedo. Ide yang bagus. Mau buatkan untukku? Bagus. Gigitan vampir beres. Sekarang apa? Rambut. Vampir selalu punya rambut yang sempurna. Tidak seperti aku. Aku harus merubah gaya baru. Aku punya penata rambut terbang. Ini akan membuat rambut vampir yang sempurna. Jangan mengintip, ya. Nah, ini yang aku sebut dengan gaya rambut. Aku punya aksesori khusus hanya untukmu. Aku adalah ratu kelelawar. Rambut beres. Oh, tidak. Bibirku terlihat tipis dan suram. Aku harus membuatnya sedikit lebih besar. Hei, benda apa itu? Bibirmu terlihat sangat besar. Boleh kucoba? Tidak. Ada lip balm anak-anak untukmu. Bibirmu sudah sempurna apa adanya. Terima kasih. Kamu terlihat hebat, Josie. Kamu juga, Kim. Aksesori seperti apa yang akan dipakai oleh vampir? Mutiara, tentu saja. Boleh aku minta juga? Ups. Oh, kalungku. Maafkan aku. Aku akan ambil semuanya. Oke, tidak usah sedih. Aku bisa perbaiki semua ini. Hanya perlu merapikan mutiaranya saja. Tambahkan temuan untuk membuat untayan yang berbeda. Ini masih ada yang kurang. Highlight warna merah. Tambahkan kristal merah pada senarnya. Lalu cat sebagian mutiara dengan cat kuku merah. Kalung ini adalah aksesori vampir yang sempurna. Jangan bersedih, Josie. Aku juga punya sesuatu untukmu. Kamu suka? Aku suka. Terima kasih. Selanjutnya adalah kuku. Apa ini? Kukumu? Kukumu terlihat berantakan. Kamu perlu manikur. Oke, baiklah. Aku akan manikur sendiri gaya vampir yang keren. Aku akan tempelkan kuku vampir. Kamu suka kuku-kuku, Josie? Itu benar-benar vampir. Aku akan pakai sarung tangan. Oh, tangan vampirku. Luar biasa. Sekarang ayo merias wajah. Iya. Ayo kita mulai. Kamu benar-benar pucat. Kita bisa mencontre yang dua terakhir dari daftar ini. Kita sudah menjadi vampir. Hanya perlu persiapkan tas. Tengkorak ini akan sempurna. Akanku taruh barang-barangku di dalamnya. Kita siap untuk menaklukkan dunia. Ayo pergi. Wow, benar-benar vampir. Kami ingin masuk. Kalian lagi pergi dari sini. Tidak, kamu saja yang pergi. Wow, dia mengalahkannya. Hei, tunggu dulu. Kamu bicara padaku? Ciuman vampir. Wow, vampir impianku. Apa? Kampus? Di mana pestanya? Mungkin di balik pintu ini? Ini hari biasa di kampus. Sampai vampir haus darah memutuskan mengisap seluruh energi kehidupan dari Pak Kosain favorit kami. Kamu melihat apa yang kulihat? Iya. Beri aku kekuatan dan kemudahanmu, Janggut. Dan tempatmu di kelas ini. Pak Kosain menjadi lemah tepat di depan kami. Pak dosen, kau tidak apa-apa. Para mahasiswa, dosen kalian memutuskan untuk pergi liburan mendadak. Apa? Siapa itu? Dan ada apa ini? Bersiaplah bertemu dosen baru kalian. Dia alergi matahari. Dia punya kebiasaan sendiri dan alat sekolah khusus. Ini dosen baru kalian, Ibu Elsa. Terima kasih. Akan aku tambah dekorasi yang suram. Baiklah, anak-anak. Ayo kita mulai belajar. Rosie, kita harus bagaimana? Rosie sudah suka vampir sejak ada Twilight. Aku tahu dia penggemar itu. Alex, aku tahu dia konyol. Dan Holly adalah keturunan keluarga pemburu vampir. Kemarikan cerminnya. Pantulkan sinar matahari. Vampir tidak tahan sinar matahari. Tapi buku lapis Ibu Elsa melindunginya dari sinar matahari. Anak-anak ini lugus sekali. Dan Ibu Elsa tidak terlihat di cermin. Profesor kami adalah vampir. Dosen kami yang haus darah bilang kami akan ujian. Jahat sekali. Rosie tahu semua tentang vampir. Tapi tidak soal matematika. Oh, malang sekali. Alex berharap bisa mengerjakannya. Dia percaya pada nalurinya. Sekarang kita lihat kerja nalurimu dasar manusia berdarah hangat. Boo! Alex, kamu udah tertipu. Kemarikan kertasmu. Akan aku periksa dengan darah. Bu Elsa menilai ujian kami dengan darah murid terbaik di Pennsylvania. Bagus, Alex. Kau dapat A. Tapi nilai itu tidak membuat Alex senang. Ternyata dia takut pada darah. Wups, dia sangat sensitif. Holly bertekad untuk melawan vampir itu. Bu Elsa, tamatlah riwayatmu. Holly, kau pikir kau gerol? Ya, semoga berhasil. Kita lihat nanti, Holly. Lulus saja kuliahku dulu. Tulis topik kuliah untuk hari ini. Diet golongan darah. Rosie sudah siap untuk kuliah. Bukunya seperti mengatakan, gigit aku, vampir. Bagus sekali, Rosie. Ini buku yang cocok untuk mata kuliahku. Aku setuju. Ayo tulis topik kuliah ini di papan tulis. Wups, apa ada yang punya kapur tulis? Aku. Ini kapur tulis kayu spesial untuk papan tulismu. Holly Helsing sudah siap. Dan dia datangi papan tulis dengan kapur pembasmi vampir. Selamat datang, Holly. Topik kuliah ini adalah masalah global. Tapi masalah utama kita adalah guru vampir yang takut pada pasak kayu kecil. Jauhkan kapur tulismu dariku, Holly. Kau gagal mencoba melenyapkanku. Kembalilah ke bangkumu. Rosie punya masalah sendiri. Dia buat kesalahan di buku merahnya yang sempurna. Kecintaannya pada vampir membuat hurufnya campur aduk. Dia harus bagaimana? Rosie, itu mudah diperbaiki dengan yang warna merah. Tidak, darah terlalu berlebihan. Hei, Rosie. Lihat, aku punya tip X merah yang bisa kau pakai. Tip X merah itu perbaiki semua kesalahan di kertas merah. Terima kasih, Alex. Kau menyelamatkanku. Sama-sama, Rosie. Ide yang bagus, anak-anak. Keesokan harinya. Holly, bangun. Apakah kau semalaman di sini? Kau lakukan apa? Holly Helsing sudah membuat senjata vampir yang sempurna semalaman. Ini Bu Elsa datang. Haa, kalian masih hidup dan kalian masih di sini. Baiklah, ayo periksa PR kalian. Alex, mulai denganmu. Ini dia, momen sempurna. Holly menyerang lehernya. Oh, ini tidak seperti dugaanmu, Bu Elsa. Ini cuma spidolku. Tidak ada yang tajam di sini. Tidak akan melukai vampir. Lihat, bisa kugunakan ini untuk mencatat. Dan apa makhluk aneh bersayap ini? Ini Batwoman Rosie. Semua vampir suka kelelawar, ya kan? Tidak. Pulang dan ganti baju. Baiklah, tapi aku akan kembali. Rosie benar-benar kembali. Kali ini dia memakai kostum vampir yang keren. Dan kelelawar favoritnya berubah jadi tas pinggang. Itu baru namanya kostum keren untuk murid vampir. Mode gelap. Bagus sekali, Rosie. Aku setuju. Masuklah. Kelelawar adalah teman setia setiap vampir. Bisa menyimpan ponsel dan barang-barang penting. Itu dia. Kita sama sekali tidak butuh vampir lagi. Kita harus kalahkan Bu Elsa. Bukan menyayanginya. Semuanya. Tapi dia tak bisa cegah murid lain. Alex juga membawa barang-barang vampir ke kelas ini. Ini adalah lemari mini untuk jubah vampir. Bagus sekali. Lemari hitam kecil. Ada jubah penghapus di dalamnya. Jubah ini buat semua gambarku tidak terlihat. Alex, boleh aku lihat? Aku suka itu. Ini hadiah untukmu. Sepertinya Alex akan jadi asisten baru vampir itu. Hai, para siswa. Terlalu banyak murid di sini. Salah satu dari kalian harus pergi. Dan itu adalah... Kau. Kau tidak perlu meja lagi. Halo, Bibi. Hai, sayang. Di sana ada meja kosong. Hai. Megan, ku rasa anak baru itu benar-benar aneh. Ah, nasib sial. Anak-anak, siapa yang punya penghapus? Ini Ibu Elsa. Oh, tidak. Bibi, awas. Aku butuh perlindungan. Tunggu. Ternyata ini hanya penghapus. Dia jahat sekali. Sekarang aku tidak butuh perlindungan. Cuma keusilan. Sudah jelas dia adalah vampir. Kalian akan ujian. Waktu kalian selesai saat jam pasir berhenti. Jangan mencontek. Aku melihat segalanya. Jadi vampir sangat menyenangkan. Kau bisa berada di banyak tempat pada saat bersamaan. Bibi, apa B jawaban yang benar? Ya, jangan mencontek. Bu Elsa terlalu mencurigakan. Mana buku ensiklopedia makhluk mistisku? Tentu saja. Bu Elsa adalah vampir. Aku akan coba ambil fotonya. Tidak muncul di dalam foto. Seperti yang tertulis dalam buku. Megan, lihat. Dia tidak muncul di dalam foto. Dia adalah vampir. Tentu saja dia tidak ada. Dia akan sedang keluar. Siapa yang membuat kebisingan di lorong kelas? Aku tidak bisa konsentrasi. Sarah, sayang. Tolong periksa apa yang terjadi. Tentu saja, Bibi. Aku akan segera kembali. Ini suvenir untukmu. Oh, terima kasih, sayang. Aku selalu menginginkan taring manusia serigala. Apa itu? Wadah peralatan sekolah yang keren. Pasti itu bukan tulang sungguhan. Mustahil. Hore, belnya berbunyi. Aku akan memeriksa loker Bu Elsa. Apa yang ada di sini? Apa ini Pak Posai? Aha, Ibu Elsa tidak ada. Tapi tasnya ada di sini. Pasti ada bukti kalau dia adalah vampir. Rambut merah, jangan lakukan. Aku akan menemukannya. Tasnya menyerangku. Rambut merah, kau baik-baik saja. Kau pantas mendapatkannya. Sarah punya penggemar rahasia. Apa? Bunga? Apa ini? Ih, mengerikan. Bunga-bunga ini terlalu segar. Nah, ini dia. Lebih bagus. Sempurna. Hari ini kita ada ujian. Kita periksa wawasan kalian. Ehm, apa ini? Bibi, apakah ini mantra baru? Haha, lebih parah. Ini aljabat. Lihat, semua jawabannya ada di sini. Bibi, aku tidak mengerti. Mungkin kau lebih pandai pelajaran sastra, ya kan? Megan, lihat. Si vampir memberikan semua jawaban pada ponakannya. Kau berhayal ya? Tidak ada yang namanya vampir. Serahkan ujian kalian. Aku akan memeriksanya. Mana kacamataku? Wow, Megan, lihat. Ada darah. Rambut merah, hentikan. Itu kan cuma tempat kacamata. Aku akan bersihkan kacamataku, lalu mulai bekerja. Jadi, menurutmu kacamata itu bagaimana? Oho, itu tren yang paling hits. Aku punya kacamata yang sama. Kerjakan tugas kalian. Aku akan segera kembali. Awasi mereka. Mata itu mengesalkan sekali. Biar ku tutup saja. Berhentilah menatapku. Ini lebih baik. Siapa yang melakukan ini? Aha, rupanya kau rambut merah. Kau dapat nilai F untuk ujianmu. Kenapa? Siapa yang memesan pizza? Ini masih panas. Terima kasih. Ini untukku. Teman-teman, nikmatilah. Ini sangat enak. Kau mau coba? Tidak mau. Iyuh. Aku punya yang lebih enak di sini. Ini baru namanya makan siang yang sehat. Menggelikkan. Apa yang dia lakukan? Kita akan melukis benda mati. Buah. Mana palet favoritku? Ini dia. Aku akan melukis camilan favoritku. Hmm, manusia. Aku akan menguasai-imu. Mengendalikanmu. Rambut merah, kau benar. Rambut merah. Ini hari pertama Catherine di kampus barunya. Tempat ini sangat aneh. Apa ada orang di sini? Tunggu. Hei, werewolf. Apa kau tahu di mana kelas vampir? Di sana? Terima kasih. Oh, tidak. Mereka akan menggigit sang dosen. Tidak. 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 Aku akan tahan nafas. Aku rasa tidak. Selamat datang di kelas kami. Terima kasih. Terima kasih. Para siswa berusaha dengan sangat keras. Waktunya habis. Letakkan tugas kalian di mejaku. Kenapa harus antar tugasmu kalau bisa gunakan telekinesis? Telekinesis. Benarkah? Catherine, mana lembar tugasmu? Aku harus mengantarkannya sendiri. Catherine, kau tidak perlu berjalan. Canggung. Andai aku bisa menggunakan telekinesis. Kelas vampir sedang melaksanakan ujian. Astaga. Pensilku ini patah. Apakah ada yang punya rautan? Rautan? Kalian dengar itu? Teman-teman sekelas, jelas saja terkejut. Pak Draculus akan membantumu. Para vampir. Ini adalah taring legendaris Dracula keempat. Bisa melihatnya adalah kehormatan yang besar. Terima kasih. Ini kan hanya rautan. Pensilnya benar-benar sangat runcing. Apa yang mereka pandangi? Kopik pelajaran ini adalah sistem peredaran darah manusia. Darah! Para vampir langsung lapar melihat darah. Apa semua ingat cara menggigit yang benar? Oh, kalian lapar ya? Waktunya makan siang. Para vampir menikmati makanan vampir mereka. Aku akan selotip nandiku. Jaga-jaga camilan itu tidak cukup. Oh, aku kesusupan. Ini sakit. Vampir bisa merasakan darah manusia. Harusku plaster sekarang juga. Menggoda vampir adalah ide yang sangat buruk. Kemana idaman hatiku? Dia tidur? Baiklah. Ini dia lokernya. Wow! Bangun! Waktunya pelajaran. Jam berapa sekarang? 8.50. Masih ada waktu sebentar. Pak Draculus punya pulpen favorit. Dia suka memberikan nilai memakai darah. Semuanya ini hasil ujian kalian. Oh ya! Nilai F. Aromanya enak. Dia menjilati nilainya. Yum! Tidak sulit untuk diperbaiki. Kau mau itu? Tidak. Kau ambil saja. Ini adalah vampir yang benar-benar terkenal. Kakakku berteman dengan Einstein. Lincoln, orang yang sangat lucu. Sudah kuduga. Dan ini Tesla. Kakak dari ibuku. Kemiripannya luar biasa. Apakah mereka semua benar-benar vampir? Sepertinya Pak Draculus melihat ada contekan saat ujian ini. Sarah, kau tidak bisa menipuku. Kau dapat nilai F karena mencontek. Dan lupakan petunjuk apapun. Catherine juga mempunyai contekan. Apa yang dia sembunyikan? Dia punya contekan di cermin. Pak Draculus pasti tidak akan melihatnya. Catherine punya kalung baru. Tapi siswa lain tidak menyukainya. Tentu saja tidak. Karena itu dibuat dari bawang putih. Iuuh, itu bau. Ia sangat gila. Vampir tidak akan tahan dengan bau ini. Jauh-jauh darinya. Kalung bawang putih ini membuat Catherine menjadi tidak punya teman. Waktu kalian dimulai sekarang. Pak Draculus mengawasi para siswa seperti elang. Pertanyaannya sulit sekali. Waktu habis. Serahkan tugas kalian. Di kelas ini, bahkan buah apel pun berubah menjadi vampir. Awasi kelas ini. Pak Draculus pergi. Aku akan menambahkan jawaban. Terima kasih bantuannya. Mari lanjutkan sekarang. Vampir ini seksi sekali. Andai aku tahu apa yang dia tulis di bukunya. Waktunya istirahat. Ini kesempatanku. Aku akan intip saja. Buku itu terbang menjauh. Catherine pergi. Dan dia meninggalkan ponselnya. Lihat foto-foto ini. Kawat gigi dan kacamata. Hei, dia datang. Ada apa dengan mereka? Astaga. Mereka melihat foto lamaku. Apa yang terjadi? Kate, kenapa kau sangat sedih? Mereka mentertawakan ini. Ini bahkan tidak lucu. Aku akan tunjukkan sesuatu. Ini foto masa kecilku. Dulu aku juga pakai kawat gigi dan kacamata. Kau tidak usah malu. Abaikan saja mereka. Vampir suka bercanda sama seperti manusia biasa. Wow. Ada sesuatu yang tersangkut di gigi pria tampan itu. Untungnya aku punya tusuk gigi. Pasak. Ini kau butuh tusuk gigi, kan? Oh, ini bukan pasak. Tapi aku masih merasa takut. Anak-anak, sekarang mari kita mulai. Di mana yang lainnya? Kami tidak tahu. Maaf, aku terlambat. Kopi ini untukmu, Pak. Iya, ini menjijikan. Padrakulus, aku terlambat. Tapi aku bawa minuman favoritmu. Oh, terima kasih. Cara yang hebat untuk memulai hari. Perhatikan dan pelajari. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.